Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Punya nasi sisa jangan dibuang dulu ya Kita bikin sebelak topoki dari nasi Kemarin siapa nih yang pengen sebelak Rafael Tapi susah, males cari kerupuk mawarnya Mending bikin sebelak topoki aja yuk Rasanya enak, topokinya lembut, kenyal, bumbunya gurih Bikinnya gampang banget Cuman dari nasi sisa loh, tapi rasanya bisa seenak ini Penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Simak terus videonya, sampai selesai Pertama haluskan nasi, disini aku cukup pakai satu centong aja Kalau mau bikin lebih banyak, tinggal ditambah aja nasinya sesuai kebutuhan ya Biar lebih gampang halusnya, tambahkan sedikit air panas Lalu haluskan diulek-ulek kayak gini ya Kayak ngulek bumbu sampai halus Nah kalau udah halus kayak gini Sekarang kita pindahkan ke wadah lain Tambahkan 6 sendok makan tepung tapioca Lalu 4 sendok makan tepung beras 1 sendok teh minyak wijen Dan 1.4 sendok teh garam Kita aduk sampai tercampur rata Lanjut, kita uleni menggunakan tangan Jangan lupa pastikan tangan kita sudah bersih Uleni hingga semua bahan tercampur rata dan kalis ya Nah ini aku tidak menambahkan air lagi Karena tadi udah ditambah air panas pada saat halusinasi ya Nah seperti ini udah cukup Udah gak terlalu lengket banget Teksturnya seperti ini ya Tuh teman-teman bisa lihat Sekarang kita pindahkan di atas alas Tamburi alas dengan tapioca biar gak lengket Oke sekarang kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian Lanjut di kulung-gulung memanjang seperti ini Untuk besarnya boleh sesuai selera Nah seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Kalau udah selesai semuanya Sekarang kita potong-potong Untuk panjangnya boleh sesuai selera masing-masing ya Nah ini udah selesai semuanya Sebelum direbus aku taburi dengan tepung tapioca Biar gak lengket Sebelumnya aku udah didihkan air Tambahkan sedikit minyak goreng Supaya tidak saling nempel satu sama lain Lalu kita masukkan topokinya Kita rebus sampai matang Sampai mengapung seperti ini Nah ini tandanya udah matang ya Langsung aja kita angkat dan tiriskan Nah hasilnya seperti ini Kita sisihkan dulu Lanjut kita bikin bumbunya Untuk bumbunya sama ya Seperti sebelak Rafael Aku pakai 2 siung bawang putih 1 ruas jempol kencur Lalu aku pakai 12 buah cabai rawit hijau 2 buah cabai rawit merah Sesuai selera 1 buah cabai keriting merah Udah aku potong jadi 2 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh gula pasir Nah sekarang kita ulek Nah seperti ini cukup ya Jangan terlalu halus Lalu tambahkan secukupnya daun bawang Kalau gak suka daun bawang Boleh di skip aja ya Nah ini kita sisihkan dulu sebentar Lalu panaskan secukupnya minyak goreng Ini dipanaskan sampai benar-benar panas ya Kalau minyaknya udah panas banget Langsung aja kita siramkan ke bumbunya tadi Nah seperti ini ya Aduk sampai tercampur rata Kalau udah masukkan topokinya Lalu aduk rata dengan bumbu Sebelak topoki siap buat dinikmati Nah ini dia Sebelak topoki dari nasinya Udah selesai aku bikin Rasanya enak Kenyal Gurih Pedas Dan menurut aku Ini lebih enak ya Daripada yang pakai kerupuk mawar itu Pastinya bikin kenyang Karena ini dari nasi Bikinnya juga gampang kan Semoga teman-teman suka sama video ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita ketemu lagi di next video Bye bye